Saudara, kita sangat untung menjadi bangsa yang bersatu di dalam perjalanan yang luar biasa. Tahun lalu itu saya baca kewajarannya Pak Lugut dengan menjalankah terakhir. Dan ini sama dengan kata statistik pemerintah yang sudah dirilis tahun 2010, Kementerian Jawa Pendiri. Kita itu punya pulau sebanyak 17.540. Tidak ada negara yang lebih besar dari Indonesia yang lebih banyak jumlah pulau. 17.540 dan 16.100 itu sudah ada namanya. Sudah dilakukan oleh serikatan bangsa-bangsa. Ini 16.000 pulau kami yang sudah ada namanya. Ini sisanya 1.400an. Ini belum diberi nama sakit banyaknya pulau kita. Masih dalam bentuk koordinat-koordinat terletak dalam mundur sekian dari kalimat tangga daftar dari sini. Cuma sudah terletak 17.540. Luar biasa. Ini ada dunia. Satupun negara yang sebanyak Indonesia pulau. Tetapi kita beruntung kita bisa di dalam keluasan itu. Kita punya 1.300 lebih suku. Menurut data statistik 2010 departenin dalam mundur. Waktu itu namanya musik departenin. Ada 1.367 pulau di Indonesia. Tetapi kita bisa di dalam keluasan itu. Ada 726 bahasa daya. Yang kadang-kadang kita berkelahi. Karena perbedaan bahasa tetapi ketika kita di dalam keluasan bahasa Indonesia. Kita bisa bersatu. Ada 5 atau 6 agama yang secara rasmi disebutkan di dalam peraturan perundang-perundang. Dan ratusan agama dan keyalinan mortal yang tidak disebutkan secara rasmi di dalam peraturan perundang-perundang. Kita bersatu. Sudara kita disebut sehingga dunia internasional. Bahkan studi-studi akademik di berbagai perukuran tinggi di waktu yang menyebut laboratorium terbaik. Untuk belajar dan memahami pluralisme itu adalah Indonesia. Saya datang kemari juga ingin menjelaskan mengenai berita-berita yang banyak bidah atau hoax itu. Dan bagaimana sikap pemerintah di sini. Kalau soal pilihan Anda memilih nomor berapa dan berapa itu bukan hak. Hak konstitusi daripada teman-teman sekalian. Hak demokrasi dari teman-teman sekalian. Mau pilih ini, mau pilih ini, lakukan saja. Tidak ada masalah. Tapi jangan berangkat dengan berita-berita yang bohong. Biarlah saya nyampaikan sedikit apa sih yang sudah kami kerjakan selama hampir 4,5 tahun. Sebenarnya banyak pemerintah bohong. Misalnya bahwa pemerintah punya hutang yang banyak. Tidak betul sama sekali. Hutang pemerintah itu paling kecil kalau nanya data dari semua negara-negara ini. Atau mungkin dengan banyak negara-negara terkembang lainnya. Hutang kita itu hanya 29,6% dari PDB kita. Jadi angka yang sangat rendah dibandingkan negara-negara lain. Kita secara undang-undang boleh sampai 60%. Tapi Presiden maunya di bawah 30%. Dan itu kita pegang sekarang. Jadi kalau ada orang yang bilang kita berhutang negara-negara tidak di manaj dengan bagus. Saya sedih sebenarnya bilang kenapa tubuhan-tubuhan semacam itu datang. Bapak Ibu sekalian kita ini diberikan apa yang disebut investment grade. Investment grade itu artinya negara ini dipercaya oleh lembaga-lembaga kewangan atau lembaga-lembaga asing dunia. Tempat yang pantas untuk melakukan investasi. Investment grade ini kita dapat dulu tahun 1995. Setelah itu gak pernah dapat kita terus turun. Nah jaman Pak Jokowi Dodo ini kita bisa dapat kembali investment grade itu tahun 2017. Saya salah satu yang di-interview dari lima menteri waktu itu. Saya di-interview oleh institusi Fitch itu, Budist maupun S&P. Baik di Washington dan di New York, di Jakarta atau di Bali. Semua mereka di-interview detail dan mereka berkunjung ke lapangan, melakukan interview di lapangan. Dan mereka membuat kesimpulan bahwa pemerintah Jokowi Dodo ini berhak untuk dapat triple B, apa yang disebut dengan investment grade tadi. Jadi sebenarnya bukan di kanak-kanak tidak bisa kita menjawab ke S&P. S&P saja pernah menurunkan retip Amerika. Dan triple A menjadi perbawa putus. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak main-main. Mereka melihat Indonesia yang sekarang menjadi negara yang dianggap menjadi leader diantara negara-negara berkembang. Yang kedua diisukan tadi menyambung masalah tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing yang kekembangan. Bapak Ibu sekalian, semua kita bicara soal data. Itu yang saya sedih. Banyak intelektual kita sekarang tidak bicara dengan data. Bicara tentang ambisi politiknya. Ambisi politik silahkan Malaysia. Tapi jangan kau rusak persatuan-kesatuan dari republik ini. Dengan isu-isu kebohongan yang itu punya dampak tidak baik pada generasi kita yang muda nanti. Tenaga kerja asing itu ada 95.000 di Indonesia sekarang. Sekarang Bapak Ibu sekalian sebagai pembanding, Malaysia itu tenaga kerja asingnya 23,5 persen dari seluruh angkatan kekerjaan. Berapa orang Indonesia kerja di Indonesia sekarang? Itu 2,3 juta orang. Melihatkan sederhana DPT-nya berapa? DPT-nya 1,5 juta orang. Tidak ikuti. Di Singapura itu tenaga kerja asing. Tadi di Malaysia itu 5,5 persen. Di Singapura 23 persen tenaga kerja asing di Singapura. Di Saudi Arabia itu 33 persen dari angkatan kekerjaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!